Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara mengenai sarang burung walet Tentunya banyak orang yang mengidam-idamkan punya usaha semacam ini Tetapi kalau Anda masih awam sekali Masih pemula ingin mendirikan suatu usaha di bidang burung walet Pengembangan burung walet Maka Anda perlu yang namanya bekal yang banyak Mulai dari pemahaman, ilmunya, dana untuk pembangunan dan sebagainya Jika ilmu semuanya sudah lengkap Maka Anda saya sarankan bawa pegangan Kenapa semacam itu? Karena kita tahu bahwa untuk usaha walet itu banyak sekali saingan Banyak sekali orang yang tidak suka Apalagi bangunan walet itu kan kita biarkan kosong terus-terusan Tidak ada manusianya disitu Pasti banyak sekali jin kodam yang suka di tempat itu Makanya Anda butuh pegangan untuk perlindungan tempat usaha walet Anda Dan juga untuk meningkatkan energi agar lebih positif Bisa memikat orang Menua bukan orang Burung waletnya untuk datang ke tempat Anda Sepacam itu Itu saya ada batu mustika untuk usaha walet Kalau memang saudaraku semuanya berminat silahkan Menghubungi saya Ya nomor saya ada di deskripsi ataupun di video Begitu Nah kemudian seberapa penting sih Bagus kita harus memasang ataupun menggunakan Sarana spiritual kepada usaha kita Khususnya walet ini Kalau dikatakan seberapa penting Ini seperti kita menyediakan payung sebelum hujan Lebih baik itu kita mencegah Daripada kita mengobati Itu cukup susah Kalau Anda punya usaha walet Misalkan sudah maju begitu ya Tiba-tiba waletnya pada pindah Nah itu mengembalikannya itu susah loh Ya susah Karena walet itu punya yang namanya karakter Kalau sudah meninggalkan tempat ya Mungkin itu sudah dicap Tempatnya nggak enak Nggak baik Makanya susah untuk kembali lagi Gitu ya Cukup singkat mengenai Sarana spiritual khusus untuk Pelarisan walet ataupun perlindungan Tempat usaha walet Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati